Intro Jumpa lagi dengan Bung Yes Di Rai Soccer TV Kali ini kita masih membahas materi tentang Sikap Ketua Umum PSSI Ketika melakukan Kegiatan berkampanye untuk Salah satu paslon Presiden Pak Edi Tohir Dalam kampanye tersebut dan kegiatan tersebut Membawa-bawa narasi dan isu Sepak bola Sudah hadir di studio Rai Soccer TV Dua narasumber Pertama Pak Tri Gustoro Dan kedua Bung Dede Soleyman Mereka akan Mengupas, menguliti Masalah tersebut Sejauh Dasar regulasi dan pengalaman yang mereka alami selama ini Untuk semua teman, sahabat, dan rekan Jangan lupa Ikuti terus ya Analisis Bung Yes Dan Like, comment, and subscribe Country Country Saya menyapa country saja ya Ini beberapa hari lalu Di media sosial memperlihatkan Ketua Umum PSSI Erik Tohir Melakukan kegiatan kampanye Untuk salah satu paslon Presiden Dan Di dalam kampanye tersebut Erik Membawa narasi sepak bola Untuk ikut berkampanye Nah Ini Sesuai statuta PSSI Ada pasal yang sebetulnya Melarang Pengurus Esko Atau ketua Untuk terlibat dalam politik Nah Sejauh mana Country Menyikati Atau Mengetahui tentang Regulasi itu Dan sikap Ketua Umum PSSI Erik Tohir Saat itu Nah Country ini Untuk Sahabat Rai Soker TV Adalah Mantan Sekjen PSSI Di dua periode yang berbeda Tahun 1996 Dalam periode Pak Agung Gumelar Sebagai ketua Dan juga Di periode 2011 Pak Johan Arifin Sebagai ketua Country Gustoro ini juga Pernah menjadi Manager Tim nasional Ketika Indonesia bertarung Di Pra Piala Asia 1999 Dan juga Beliau Pernah Membawa Klub Liga 1 Masteran Bandung Raya Keluar Sebagai juara Di tahun 90-an pula Sehingga beliau Punya banyak sekali Pengalaman Yang bisa kita Petik Dapati dari Apa yang akan Beliau Sampaikan Bagi kita Saat ini Silahkan Kang Tri Ya Bang Yes Memang Apa Saya harus Bicara Situasi Seperti Begini Saya ingin Sampaikan 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 Saya Saya Bacakan Sampaikan 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 Yang pertama PSSI Netral Dan tidak Memihak Dalam hal Politik Yang Mihak Ditiku Agama Ras Dan golongan Tertentu Serta Memastikan Anggotanya Tetap Netral Dan tidak Memihak Jadi yang Pertama Yang kedua PSSI Harus Menjaga Independensinya Dan Netralitas Dalam Menjalankan Segala Urusannya Untuk Menghindari Gangguan Dan Campur Tangan Politik Jadi Aturan Ini Sangat Jelas Kali Mengatur Bagaimana Kita Harus Berkiprah Bagaimana Kita Harus Berorganisasi Khususnya Kaitan Dengan Masalah Politik Yang Disampaikan Tadi Oleh Bang Yes Nah Memang Saya Melihat Juga Bahwa Pak Erik Tahir Berkampanye Salah Salah Paslon Gitu Ya Saya Tidak Dalam Kapasitas Untuk Menyatakan Bahwa Ini Sudah Satu Pelanggaran Atau Belum Tetapi Yang Saya Sampaikan Aturannya Seperti Ini Nah Kawan Itu Bertindak Seperti Ini Gitu Nah Yang Saya Harapkan Sebetulnya Mekanisme Di PSSI Bisa Berjalan Artinya Disini Ada Dugaan 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 Yang Tidak Sesuai Dengan Statuta Harusnya Mekanisme Di PSSI Berjalan Artinya Kalau Umum Diduga Seperti Itu Mestinya Komite Etik Bisa Berjalan Komite Etik Bisa Bekerja Persoalannya Sekarang Apakah Sudah Ada Komite Etik Di PSSI Ataukah Atauk Kalaupun Sudah Ada Apakah Sudah Dibentuk Sesuai Dengan Aturan Yang Diatur Dalam Statuta Artinya Komite Judisial Etik Disiplin Dan Banding Harus Dianggap Melalui Kongres Tersendiri Itu Bang Oke Kang Tri Ada Pertanyaan berikut Kalau Kang Tri Bilang Sudah ada Komite Etik Atau Belum Menurut Saya Sudah Ada Tinggal Mereka Mau Merespon Sikap Ketua Umum Saat Itu Atau Tidak Tetapi Mungkin Ada Pendapat Kang Tri Juga Tentang Bagaimana Sikap Anggota PCC Atau Voters Tentang Apa yang Dilakukan Oleh Ketua Umum Mereka Dan Juga Bagaimana Pendapat Kang Tri Tentang Esko Paling tidak Kalau tidak Selesaikan Masalah itu Sekarang Untuk Kedepannya Apakah Semua Ketua Umum Nanti Boleh-boleh Saja Melakukan Hal yang Sama Bahkan Lebih Seperti Yang Dilakukan Oleh Erick Tohe Silahkan Saya Kira Kalau Kepada Voters Ataupun Kepada Anggota Masih Stepnya Masih Step Berikutnya Yang Saya Harapkan Sebetulnya Komite Etik Bisa Bekerja Dulu Untuk Menilai Apakah Betul Ada Pelanggaran Atau Tidak Sesuai Dengan Statuta Nah Kalau Apa Yang Diputuskan Komite Etik Itu Tidak Sesuai Atau Tidak Pas Baru Mungkin Anggota Bisa Apil Untuk Melakukan Kongres Luar Biasa Itu Kalau Anggota Harus Bereaksi Tidak Bisa Anggota Bereaksi Sesuka Hatinya Kan Ada Aturannya Makanya Saya Lebih Cenderung Komite Etik Yang Kita Dorong Untuk Bekerja Dulu Apa Yang Terjadi Ini Apakah Pelanggaran Atau Tidak Nah Yang Pertanyaan Berikutnya Sampaikan Tadi Bagaimana Sikap Exko Atau Para Pengurus PSSI Atau Seguruh Anggota PSSI Yang ada Di Republik Ini Ini dulu Yang harus Kita Putuskan Kalau Yang Seperti Ini Misalnya Sebetulnya Harusnya Diputuskan Seperti Ini Tapi Diputuskannya B Tentu Saya Bisa Bisa Ditangkap Jadi Artinya Ya Artinya Bahwa Komite Etik Harus Bekerja Dengan Jujur Aturannya Kan Seperti Ini Yang Saya Bacakan Tadi Terus Yang Diperbuat Oleh Ketua Mempesesi Seperti Ini Ya Harus Jujur Apakah Ini Ada Pelanggaran Atau Tidak Kalau Tidak Jujur Nanti Berakibat Orang Juga Akan Berani Berbuat Yang Sama Seperti Baik Terima kasih Kang Tri Bagus Kali Pendapat Dan Ulasannya Tentang Kejadian Ini Dan Boleh Saya Ambil Atau Menarik Kesimpulan Bahwa Pertama Kang Tri Mengusulkan Supaya Kalau Komite Etik Sudah Ada Saat Ini Di PSSI Sebaiknya Segera Bekerja Untuk Menyikapi Tindakan Ketua Umum Mereka Karena Biar Itu Ada Keputusan Yang Jelas Sehingga Tidak Menjadi Presiden Buru Kedepan Hal Yang Sama Juga Berlaku Bagi Pengurus Ska Yang Lain Mereka Harus Kalau Mereka Bersikap Kalau Mereka Apatis Maka Ini Akan Juga Nanti Menjadi Presiden Buru Kedepan Sehingga Bukan Tidak Mungkin Kejadian Yang Sama Bahkan Lebih fatal Akan Terjadi Terima Kasih Kang Tri Untuk Bulasannya Yang Menarik Dan Ini Merupakan Edukasi Bagi Kita Semua Pelaku Pegiat Sepak Bola Di Tanah Air Terima Kasih Baik Bung Dede Anda Ini Terkenal Sebagai Salah Satu Mantan Pemain Nasional Yang Di Tahun 1985 Nyaris Ikut Membawa Tim Indonesia Lolos ke Piala Dunya 1986 Tetapi Di Last Minute Indonesia Digagalkan oleh Korea Selatan Baik di Seoul Maupun di Jakarta Dan hari itu Ketua Umum PSG Adalah Almarhum Pak Gardono Mungkin Bisa Ceritakan Sedikit Tentang Ketika Di zaman Anda itu Apakah Ada Pengurus PSG Yang Terlibat Dalam Politik Praktis Saat itu Dan yang Berikut PSG Kan punya Wadah APPI Asosiasi Pemain Profesional Indonesia Apakah APPI ini juga Bisa memberikan Tekanan Kepada Pengurus PSG Atau Ketua Umum Ketika Mereka Melakukan Pelanggaran-pelanggaran Terhadap Statuta PSG Silahkan Terima Kasih Bunges Indonesia Itu memiliki Alam Yang Luas Dan Indah Memiliki Kurang lebih 17.500 Pulau Terbesar Di Nusantara Ini Masyarakat Indonesia Umumnya Adalah Menggemar Sepak Bola Namun Impian Masyarakat Indonesia Prestasi Sepak Bola Tidak Kunjung Terwujud Nah Apa yang Disampaikan Tadi oleh Pengurus Saya Di era Saya bermain Adalah Tidak Ada Yang Pengurus PSG Itu Mengikuti Politik Praktis Yang Pertama Karena Apa Mereka Semua Fokus Dan Konsentrasi Di dalam Peminaan Sepak Bola Yaitu Membuat Kompetisi Di Semua Usia Lantas Peminahan Usia Muda Itu Juga Ada Berikutnya Adalah Pembentukan Timnas Di Setiap Usia Juga Jadi Memang Di Saat Pengurusan Saya Bermain Itu Tidak Ada Yang Mengikuti Politik Praktis Jadi Semua Itu Fokus Di Dalam Pembinaan Sepak Bola Indonesia Karena Kita Tahu Bahwa Di Dalam Pelahraga Khususnya Sepak Bola Butuh Kerja Keras Bukan Hanya Janji Tetapi Butuh Kenyataan Itu Yang Dibutuhkan Di Dalam Sepak Bola Nah Untuk Yang Masalah Tadi APPI Di Dalam APPI Itu Sepertinya Tidak Ada Hubungan Dengan Statuta PSSI Karena Di APPI Itu Adalah Lebih Konsentrasi Kepada Membela Pemain-pemain Profesional Contohnya Apabila Ada Gaji Yang Belum Dibayar Gaji Yang Terlambat Dan Lain-lain Seperti itu Bung Yes Jadi Itu Jawaban Dari Pertanyaan Bung Yes Dari Poin Satu Maupun Poin Dua Oke Bung Dede Tadi Anda Menyatakan Bahwa Di Jaman Anda Tahun 1990-an Atau Sebelumnya 80-an Pengurus Presisi Tidak Terlibat Politik Praktis Dan Mereka Hanya Fokus Dan Konsentrasi Untuk Memajukan Sepak Bola Misalnya Lewat Kompetisi Yang Benar Atau Juga Yang Paling Dasar Adalah Pembinaan Usia Muda Grassroot Apakah Itu Berarti Bahwa Anda Mau Mengatakan Pengurus Sekarang Mengabaikan Pembinaan Grassroot Atau Usia Muda Dan Lebih Banyak Fokus Pada Ya Kegiatan Politik Misalnya Apakah Seperti Itu Bular Selatan Jadi Kalau Kita Sekarang Ini Adalah Federasi Memang Tidak Fokus Di Dalam Pembinaan Usia Muda Karena Kita Tahu Adalah Untuk Memperbaiki Prestasi Pemula Indonesia Adalah Pembinaan Usia Muda Dengan Kompetisi Yang Di Semua Level Karena Itu adalah Cikal bakal Fondasi Pemain-pemain Yang untuk Menggantikan Pemain-pemain senior Namanya Apabila Kita Misalnya Tidak ada Pembinaan Seperti Itu Tidak Ada Membina Sepak Bola Itu Dengan Secara Instan Jadi Harus Ada Pembinaan Yang Berkesin Nambungan Yaitu Dengan Kompetisi Apabila Kompetisinya Baik Maka Akan Menghasilkan Pemain-pemain Yang baik Pula Disitu Baik Bung Dede Mungkin Pernyataan terakhir Kepada Pengurus Atau juga Masyarakat Sepak Bola Pelaku-pelaku Sepak Bola Apa pesan Bung Dede Kira-kira Kepada Pengurus sekarang Sehingga Jangan fokus Untuk terlibat Di politik Tetapi Fokus Kepada Sepak Bola Pesan terakhir Bung Dede Silahkan Jadi Saran saya Adalah Untuk Pengurus-pengurus Yang ada Di pederasi Ketua Umum Maupun Wakil Ketua Umum Maupun Para SKO-nya Ayo Kita sama-sama Fokus Untuk Membina Memajukan Sepak Bola Indonesia Kembalikan Prestasi Yang sudah Pernah Diraih Oleh Timnas Indonesia Jangan Berpolitik Berpolitik Praktis Saya Memberikan Apresiasi Kepada Jainudin Amali Begitu Dia Terpilih Sebagai Wakil Ketua Umum Pesansi Dia Dengan Tulus Ikhlas Ngelepaskan Jabatannya Sebagai Menteri Olahraga Oke Baik Bundere Terima kasih Banyak Wejangannya Nasihatnya Dan Sarannya Kepada Pesansi Agar Sepak Bola Kita Kedepannya Lebih Baik Jadi Bisa Saya Simpulkan Bung Dede Berharap Pengurus Sekarang Sebaiknya Memulai Dengan Bekerja Keras Jangan Berharap Prestasi Datang Secara Insan Tetapi Baik Proses Ya Salah Satu Contoh Misalnya Pengurus Yang Serius Ada Pada Diri Mantan Menteri Olahraga Jani Rino Malik Yang Relah Melepaskan Predikat Menporanya Jabatan Memporanya Untuk Mau Terlibat Di Sepak Bola Terima Kasih Bung Dede Dan Juga Kang Tri Gustoro Semoga Apa Yang Disampaikan Dapat Menjadi Bekal Pengetahuan Bagi Kita Semua Dan Ingat Bola Itu Bulat Giring Terus